Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Masih bersama lembaga pers mahasiswa SIFESTA Disini saya melaporkan langsung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Dalam memperingati hari kesehatan dunia Tanggal 7 April 2018 Disini saya akan mewawancarai beberapa Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Disini saya akan menanyakan harapan-harapan mereka Tentang kesehatan dunia Dan kesehatan khususnya di Indonesia Sebelumnya aku mau tanya nih Keregi tahu, udah tahu enggak nanti 7 April Ada peringatan apa? Belum tahu Sebelumnya saya mau tanya nih, Mbak Mbak Nanti udah tahu enggak nanti 7 April ini ada peringatan apa? Tanggal 7 April nanti Akan diadakan hari kesehatan dunia Kesehatan dunia Mbak Nanti sendiri harapannya gimana buat kesehatan Kesehatan khususnya di Indonesia dulu Mungkin ya karena Indonesia sendiri itu negara yang berkembang Berbeda kan penyakitnya dengan negara-negara nanti Mungkin ya mengurangin aja sih Mungkin kayak penyakit-penyakit yang gak ada di negara-negara nanti Mungkin kayak Untuk karena sekarang lagi Jamannya tuh kayak TG Terus HIV atau apa tuh mungkin Dicep aja sih Kayak penyakit-penyakit penular Itu juga Enggak jadi Berarti Regita udah siap nih buat ikut serta dalam kesehatan Indonesia Siap Sebagai FKM harus siap Harapannya Mbak Rahmi buat kesehatan khususnya di Indonesia dulu Harapannya khususnya untuk memperingati dari kesehatan dunia ini di Indonesia Pertama Semakin Meningkatnya pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia Khususnya kemudian Tersedianya fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia Untuk menunjang kesehatan individu maupun masyarakat di Indonesia Kemudian Menurunnya prevalensi kejadian luar biasa yang ada di Indonesia Serta meningkatnya belajar kesehatan masyarakat di Indonesia Mbak Rahmi sendiri nih udah siap Berarti gak buat ikut buat penyakitan Indonesia Siap dong Terima kasih Mbak Rahmi buat pendapatan Itu tadi harapan-harapan dari beberapa mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Semoga harapan tersebut dapat terwujud Dan demikian laporan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Lembaga Pers Mahasiswa Sivesta melaporkan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih